Intro 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 Si om Apa yang di masukin kesini? Hah? Ini ngapain dimasukin ke dalam? Gini gini, kami berada di Jogja ngapain kesini? Ngapain ikutin-ikutin saya ke Jogja? Siapa yang ikut-ikutan, Indah? Nyampe duluan siapa? Kami nyampe duluan dari kemarin Pit pit lompas Kenapa mesti ini? Kenapa mesti nyamperin? Siapa? Nggak ada yang nyamperin Kami sudah nyampe duluan dan kami ngeliat Bung Fitra pake Altis Kami juga ingin coba Nanti aja kita coba di Jakarta ya Soalnya sekarang kita udah mau pergi Eh 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 Woi Ada-ada aja sih pada pake dateng semuanya kayak begini Iya dateng duluan siapa? Oh Mobi Enggak, maksudnya ngedatengin saya Kami urusan nge-review bengkel tadi Ritman dia dikelaten sih ya Oh deket ya Nge-esot Oke jadi gimana ini gimana maksudnya Keren kan tadi nggak sadar mobilnya jalan nggak ada suaranya Ya iyalah ini hybrid Semua juga tau Makanya yaudah yuk kita jalan-jalan aja Kapan lagi jalan-jalan mobil hybrid Makanya kita lanjutin epic journey yang kemarin Kita menuju ke arah timur Buat apa lagi? Nah kami ada relasi di Banyuwangi Sekalian kesana jalan-jalan Iya Ayo yuk yuk Oke kan lagi bete nih Voting aja voting Kita lanjutin apa nggak? Lanjutin Ya kalah juga sih voting Eh bentar Loh Pak tolong tolong pak taruh belakang Astaga Ini kenapa jadi ritual yang nyetir? Halo semuanya kembali lagi di Autonet Max Halo semuanya kembali lagi di Autonet Max Dan kali ini kita lagi otw ke kemana ya kita ya? Nggak tau ini Arah timur Timur Ke Jawa timur pokoknya Entah kita mau kemana tapi sepanjang perjalanan kita mau ke tempat-tempat wisata Tempat-tempat yang asik-asik dan Kalian pasti belum peraksi nih Ya jadi ceritanya Saya dari Autodriver itu lagi nyoba Toyota Corolla Altis HEV Hybrid yang paling baru ke Jogja Sebelum mereka berdua ini datang Dan Sekarang kami melanjutkan perjalanan ke timur lagi Ya jadi ceritanya nih nih ceritanya lagi Bahwa kami sebenernya sudah ada di Jogja Mereview suatu bengkel Dan Melihat Bung Fitra naik Toyota Altis Dan Om Mobi nelfon saya nyuruh nyamperin Om Fitra Yap Dan jadilah saya yang mestinya hari ini balik ke Jakarta Sekarang melanjutkan perjalanan lagi Nggak apa-apa dong Nggak apa-apa lah Tapi hitung-hitung Terakhir kita bikin epic journey itu suinis di Jogja kan? Sekarang kita lanjutin aja kalau gitu Ya udah kita lanjutin Nah kalau kemarin kita nyari makanan Sekarang nyari tempat-tempat yang asik Di Jawa Timur dan perjalanan kesananya Nah ada sebuah tempat Ini pernah ke mata air nggak? Mata kaki Mata najwa Mata hari Mata sapi Mata air Oke Jadi ada sebuah tempat mata air Dimana kita bisa berenang di mata air tersebut Berenang? Berenang di mata air? Jangan kan baju renang ini baju buat besok aja nggak bawa Nanti kita beli aja dulu Mau beli apa aja bebas Ngapain sih berenang-berenang? Nggak apa-apa seru Kapan lagi bisa berenang di mata air Kita nggak persiapan apa-apa untuk berenang Nanti dibeliin tenang Ini kita di bawah itu nggak perlu pakai kacamata renang Karena emang biasanya juga kalau berenang nggak perlu pakai kacamata kan? Biasanya kan matanya tuh nggak enak gitu ya Kena kaporit Atau kalau di laut tuh kan matanya suka perih gitu ya Ini karena mata air kita buka mata di dasar laut Di dasar kolam itu enak banget Kalau saya itu malas aja berenang belum ada persiapan Nggak tahu itu di dasarnya ada apa Kalau Om Mobi Aman Dia emang nggak bisa berenang? Nggak Kami tuh nggak siap Kalau berenang tuh harus siap Kalau nggak gua ajarin berenang gimana di sana Nggak, berenang tuh harus siap Jadi manusia tuh kan nggak bisa nafas dalam air ya Ada pelampung nggak? Pelampung yang bandalem gitu Bisa sewa Apa aja ada Bahkan kalau nggak bisa berenang sama sekali Ada apa kayak astronot gitu loh Ya jadi Om Mobi Satu itu dia tampang paling serem di sini Dia nggak bisa berenang Takut air Takut air Dia nggak berani turun ke jurang Nggak Berani Di bawah drifting Teriak-teriak Berani juga Dan sekarang ini juga Dia takut duduk di depan sampai duduk di belakang Ayo Ayo Gini-gini Pengalaman kemarin Naik Fortuner Di Pantura itu ngeri banget dia nyetirnya Loh Memang kalau di Pantura itu ada bus, ada truk itu salibnya memang seperti itu Ya Bahaya sekali Nggak Cuman emang saya setuju sama Om Mobi Ritwan Ini kalau di jalan Pantura Itu lebih pembalap dari pembalap nyetirnya Ya Itu biasa, yang penting kita taat peraturan Tidak ngambil jalur orang Itu yang paling penting Tidak membayakan orang lain Ini video lu kan di Otonet Max kan Gue pengen lihat konsumsi BBM-nya berapa nanti sampai ke tujuan berikutnya Karena mustinya lu yang paling boros Karena bahwa lu itu agresif Ada apa? Tapi ini ngelanjutin yang kemarin Jadi mesti di-reset dulu Nanti di-reset ya Oke Nah sekarang kita mau makan siang dulu Kita mau makan puyuh ungkep Apa itu? Jadi burung puyuh Itu dimakan satu burungnya Terus pas dibuka burung puyuhnya Itu ada telur Hah? Sebentar telur Kolesterol itu belakang Masa katanya muda Mudaa Gak ada masak Kolesterol itu gak ada Gak ada kolesterol Bentar bentar Jadi di dalam burungnya ada telurnya Hah? Itu Iya beneran Telurnya apa burungnya? Jadi burung duluan atau telur duluan? Gak tau Nah kita makan burungnya sama telurnya barengan Kita mau jadi ketawa ya Kok ketawa sih? Ini yang gue bilang Makan burung puyuh Oh ini rumah makan yang telur ada di dalam burung ini? Iya Jadi di dalam telur ada burungnya? Di dalam burung ada telurnya Jadi telur... Padahal burungnya kecil Telurnya segede apa? Burung puyuh Telur puyuh Nah ini baru nyampe Puyuh ungkap Ini burungnya terus Coba dibelah dong Ini telurnya Tuh dibalik Dibalik Oh iya ini ada telurnya di bawah Ada telur kan? Ini punya gue telurnya di pinggir burungnya Nih tuh Ada telurnya Oh iya nih 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 Ada telur Nih ada telurnya nih tuh Ini telur yang bukan telur dimasukin ke dalam burungnya Ini masih nempel sama burungnya ya Masih nempel sama burungnya Jadi ini burung Yang mau bertelur Digoreng Oh Ini telurnya diambil nih Oh ini jadi belum terlalu jadi ya telurnya ya Ada telur-telur kecilnya nih yang belum jadi juga Apanya kalau telurnya juga belum terlalu jadi om Gak ada klesterol sih nih Relap itu Enggak ini masih muda Masih Polesterol Ini empuk burungnya Sama gue juga empuk nih Tahu gak ini harganya berapa? Udah tau? Berapa? 9 ribu Tadi kan bilang Satu pot sih Satu burung ini 9 ribu Murah banget Murah banget Makanya enak dilatenya Di Jakarta 9 ribu dapet apa ya? Di Jakarta 9 ribu dapet nasinya aja Lu dua nih Eh telurnya dua Gurih banget Eh itu burung keras gak? Enggak Punya om Burungnya keras gak? Empuk tapi gede nih Enggak Kecil itu Burungnya lezat Recommended Gimana enak? Luar biasa Luar biasa burungnya Burung kami tuh kecil Tapi bikin perut gendut Bikin perut besar Aduh Aduh Ini gak ada Kalau bukan kesini Gak ada ya Burung yang dalamnya ada telurnya Ya Susah itu cari dimana-mana Ini ada yang lucu Ada yang lucu Itu rasa burungnya itu Seperti ketelur-teluran gitu loh Jadi mungkin karena masaknya bareng Maksudnya gimana itu burung ketelur-teluran Itu masaknya bareng burung Dalam ada telurnya Telurnya ikut dimasak bareng sama burungnya Burungnya tuh ada aroma rasa telurnya Oke Burung ketelur-teluran Burung ketelur-teluran Burung ketelur-teluran Ya burungnya memuaskan lah Memang Burungnya bisa memuaskan Burungnya bisa memuaskan Tidak cocok jadi reviewer makannya Enak Recommended Burung ketelur Nah habis makan Udah kenyang kan semua kan? Kenyang Ya Padahal tadi burung yang lebih kecil Tapi kenyang juga ya ternyata ya Ya karena berisi Kecil tapi berisi Dan telurnya banyak dalamnya Sip Sekarang kita mau ke Umbul Ponggong Apa itu? Kolam mata air Jadi berenang Jadi Ini kenyang-kenyang begini Kasian burungnya ini Dilihat nih Udah adem kayak gini Emang udah ditakdirkan seperti itu Aduh Dan disana kita udah disambut kok Tenang aja Sambut sama? Sama yang punya kolam Entahlah ngereset ininya dulu Gak apa-apa Biar tau nanti Sampai The end of the day Bisa bawa Satu berapa nih mobil Dengan mengemudi agresif ala Rituan Hanif Agresif Agresif Mengemudi luar kota Agresif Agresif Patu Raboy Agresif Kalau jadi sopir bis tuh udah yang Sering dilemparin batu tuh di jalan Betul Batu batak, ludah Nah Ritual Terima kasih. Mata kaki, matahari, mata hati. Mata kaki, mata hati. Iya, dan gimana caranya MFB bisa jalan kalau di bawah situ? Makanya mesti turun ke bawah. Dan buat Omobi yang nggak bisa berenang, nih. Bukan nggak bisa berenang? Tuh, ada astronotnya. Nggak bawa peralatan untuk berenang. Nah, bisa beli di sini? Nggak, nggak ada. Mau beli atau mau sewa, ada. Mau sewa, kamera pun ada. Sewa cuma berenang ada? Ada. Nggak, beli. Ini mata airnya yang mana? Mata airnya dari bawah. Oh, airnya segini? Airnya ini langsung dari mata air. Oh, ini menarik juga sih. Ada yang mobil nggak? Ya, nggak ada yang mobil. Kita cemplungin mobil kita aja. Hybrid. Nanti nyetrum. Nggak. Kok bisa nyetrum gimana? Hybrid itu udah ada di tahun 97. Di Jepang itu udah ada tsunami, ada banjir, segala macam. Nggak ada tuh kejadian orang kesetrum gara-gara mobil listrik kerendam. Yakin sih kalau misalnya mobilnya kita cemplungin ke sini, pasti videonya trending. Bener. Jemplungin mobil ke air. Eh, jangan. Itu mobil atau driver yang pinjem. Eh, by the way, motor, kalau kita bawa motor ke sini, itu bisa disetting buat bisa nyemplung ke dalam. Dan nggak bisa jalan lagi abis itu? Bisa. Gimana caranya? Gimana caranya? Ada, kita mesti bayar. Nanti ada yang teknisinya yang langsung mempersiapkan. Keren. Kalau kita bawa patung seperti ini, bisa dicemplungin terus kita foto di sebelahnya. Bisa. Gimana? Kita nonton dulu. Kenapa goyang-goyang? Kita nggak usah bersenang Dewan. Ini cuma lewat ban aja kayak begini. Nih, gue pegangin. Nggak mau. Udah, udah, udah. Duduk, 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 duduk. Duduk aja kalau nggak usah. Nih, jadi om. Jadi di situ itu ada patung ikan koi. Nah, di bawah patung ikan koi itu, itu ada pipa-pipa selang ke bawah buat mengaliri air di seluruh desa ini. Jadi di sini, warga desa sini, kalau mau minum air, dari keren saja itu sudah bisa langsung diminum. Jadi airnya sirkulasi terus ya, dia langsung keluar lagi. Terus datang yang baru lagi. Jadi ada yang ke kolam, ada yang langsung disedot. Yang ke kolam dibuang ke sana nantinya. Makanya airnya segar terus, refresh terus. Jadi ini motor yang dicemplungin ke Dalong? Iya, dan kita biasanya cemplungin motor kita sendiri. Ya rusak dong motornya. Terus gimana caranya bisa nggak rusak? Udah di setting lah pokoknya. Apa settingnya apa? Tapi ada biaya tambahannya. Abis itu nanti di-like-in lagi, udah bisa langsung digas. Tapi untuk sebuah matahair, untuk ukuran sebuah matahair, ini terlalu rame kayaknya. Bayangannya tuh tadinya tuh, gue mikir tuh yang di pegunungan, ada suara burung. Jadi gini, pohon-pohon, air terjun. Mungkin kalau kita sial bisa ketemu ular gitu di sana. Kalau mau yang lebih alami, di sini tuh ada tiga. Yang pertama umbul ponggok. Umbul ponggok ini lebih terkenal karena pertama banyak warna, mainan anak-anak. Dan yang kedua bisa foto-foto di bawah air bersama ikan. Terus ada umbul cokro, sama umbul manten. Nah kalau umbul manten itu 10 menit dari sini, itu lebih terkenal karena alam-alamnya. Jadi bener batu-batuannya segala macam itu alami banget. Nggak usah dia percuma. Kita ke sana juga nggak mau berenang dia. Nggak, tapi ini waktu sekarang sudah menunjukkan... Waktu apa jam aja nggak pakai. Nah, kan? Jangan banyak alasan deh. Intinya, om mobil itu takut berenang. Sudah nggak takut berenang, bisa berenang, dan cenderung ada jagonya sedikit. Lu kan kalau mau berenang tinggal begini doang, kita ngambang. Ini tenggelam mati! Tinggal ya? Nggak! Ini kan angin. Nggak, tenggelam mati. Manusia tidak bisa nafas dalam air. Oke, kita jalan aja yuk. Sudah. Sudah segini. Cuali kok mau tenggelamin mobil? Ya, teman-teman bisa googling umbul manten, umbul cokro seperti apa, dan umbul pokok seperti apa di Google. Dan juga bisa googling kenapa Om Mobi nggak bisa berenang. Oke, Om Mobi bisa berenang. Tadi kita akhirnya nggak jadi berenang karena Om Mobi ternyata tidak bisa berenang. Dan takut air. Tidak, bisa! Bisa berenang, cuma tidak ingin karena tidak siap. Padahal Om, disitu tuh kayak the one and only yang bisa ke bawah dan mata airnya murni, Om. Bener-beneran dari mata air. Yaudah, itu fakta yang penting diketahui di... Karena buat Om Mobi pikir bahwa tenggelam juga bisa di mata air, gitu. Nggak, di laut dimanapun bisa tenggelam. Iya, makanya dia nggak masuk ke situ juga. Manusia tidak bisa nafas dalam air. Sosmetnya dia nggak ada, dia lagi berenang, kecuali di tempat cetek yang anak kecil. Bahkan di situ itu, yang datang itu nggak cuma wisatawan lokal, loh. Wisatawan asik juga datang ke sana. Karena di luar negeri pun kayaknya jarang dari tempat kayak gitu, ya. Iya, mata air itu bagus sekali sebenarnya. Dan itu airnya diminum bisa. Katanya. Ini ya, tadi pas kita lagi jalan di pedesaan gitu ya, kan 50, 60, itu jarang sekali. Itu mesinnya nyala, loh. Iya. Jadi RPM-nya tuh 0, 0. Kalau naik tuh 1000, 2000, 2000, gitu-gitu doang, gitu. Makanya tadi bisa sampai 40 km per liter lebih. Dan udah masuk jalan biasa, ini karena tadi kena macet ya, jadi 20,6. Itu tadi sempat 30, dan akhirnya karena macet-macet-macet-macet, ada perbaikan jalan, drop ke 20-an. Dan sekarang ini ada di 20,7 km per liter. Artinya, kalau kita pakai harian, ini sama iritnya kayak Moge Matic 155 cc. Oh iya? 30 km per liter. Moge Matic 155 cc. 155 cc bukan Moge. Gimana bisa 155 cc dibilang Moge? Ya nggak tahu, yang punya yang ngomongnya gitu. Moge Matic. Motor agak gede. Ya mungkin lah ya. Gak juga, 155 cc nggak gede. Tapi emang gede sih, maksudnya kalau kita duduk di boncengan pertama ya, itu rasanya kayak, kursinya tuh kayak selat Sunda. Mau bahas motor atau mau bahas mobil? Ya, karena dia bilang kehematannya tuh mirip dengan motor 155 cc. Sedangkan ini mesinnya aja 1800 cc. Dan bisa muat sampai 4 orang. 5. 5 cc. 5, kecuali kalau orangnya kayak dia semua ya, yang kelima agak. Muat, muat, muat. Dan kebayang nggak tadi, sepanjang kita jalan, karena mesinnya jarang sekali hidup, itu pasti emisinya juga sangat reda sekali. Karena sering mati kan mesinnya ya. Hati terus. Dan kalau nyala pun, ini juga mesinnya udah pakai Atkinson Cycle, jadi sangat hemat bahan bakar. Tapi meski buat begitu, karena banyak kan putaran bawahnya kan pakai distrik ya. Harikannya tuh masih ada rasa-rasa mobil distriknya tuh kayak instant good gitu, masih ada gitu. Dan harus diingat, kehematan yang tadi didapat, itu dengan membawa Omobi di dalam mobil. Yang artinya tuh beban. Nggak, bebannya tuh sangat ringan sekali. Jadi manusia itu, average kan 100 kg ya. Nggak ada. Average manusia 100 kg. Kami itu masih di bawah average. Maksudnya begitu. Ya anggap aja kita berempat lah ya. Iya, anggap aja ini kayak berempat ya. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah, gue itu beberapa bulan lalu, itu ke New Zealand sewa RAV4 terbaru. Itu ada radar cruise control-nya, atau adaptive cruise control. Dan di mobil ini ada. Jadi kalau kita di tol kayak gini ya, ini kita tinggal ngelock ke mobil depan. Kita tinggal atur jaraknya berapa, itu ada 1, 2, 3. Nah, udah deh. Kita lepas kaki yang rem. Lepas kaki, gimana caranya lepas kaki? Lepas kaki dari pedal gas. Dia udah langsung ikut sama mobil di depan kita gitu. Kalau depan nge-rem, ngurut-ngurut kecepatan dia akan ikut turun. Dia kenceng, dia akan lebih kenceng lagi. Sesuai dengan kecepatan yang udah kita lock tadi. Nah, nggak cuma itu juga. Kalau misalkan kita keluar jalur gitu ya. Dia ada namanya Lange Parter Warning Assist. Sistem. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba agak kekirian. Nah, dia bunyi dan ada asisnya. Jadi setirnya juga ikut kayak ngarahin ke sebelahnya gitu. Jadi... Tapi itu asal orangnya disiplin. Bahwa dia kalau mau pindah jalur emang pakai sen. Karena kalau kita mau maksa pindah jalur nggak pakai sen. Dia menyangka bahwa kita mobilnya itu pindah jalur. Nah, kita coba pakai sen sekarang. Kita pakai sen ya, nanti ada terang. Nah, kita misalkan pakai sen ke kiri. Terus seperti ini. Nah, dia ada bunyi. Terus juga kalau misalkan kita mau kanan ada mobil. Dia langsung ngasih tau. Nah, ada blind spot monitoringnya juga. Jadi, komplit banget deh. Nah, itu depan mobil melambat. Dia langsung otomatis turun. Ini kecepatan. Asik ya? Iya, dan lumayan halus. Karena sekarang mulai banyak kan mobil yang pakai adaptive cruise control gitu. Cuman, yang dipunyain Audi sini ini termasuk yang halus ngeremnya. Rasanya tuh kayak natural. Hmm, kayaknya cuma pakai engine brake doang gitu. Ini sekarang duduk belakang ya. Duduk belakangnya ini enak loh buat jarak jauh ya. Karena joknya ini bawahnya tinggi. Jadi kaki itu nggak ada rasa jongkok. Ya, pokoknya gini. Kalau jok belakang itu atau jok depan. Kalau menurut Om Mobi enak, berarti itu enak banget. Iya, dan di depannya Om Mobi itu saya. Saya tingginya 177 cm. Dan ini bisa selonjor nih di depan. Tapi, kalau misalnya saya pengen lebih lega lagi, bisa. Ini benar-benar kaki saya nggak nyentuh depan. Sakit! Kejepit! Nah, jadi... Apanya kejepit? Kaki! Lack room-nya itu luas. Tapi pengaturan kursinya juga luas. Jadi kita bisa memanfaatkan leg room belakang ini untuk kursi di depan. Kalau nggak ada orang atau kalau orangnya ngeselin seperti yang di belakang. Sekarang tes dulu kalau misalnya bos-bos lagi duduk di belakang sini. Ini bisa semaju apa aja, Pak? Nggak perlu dites. Karena nggak ada bos sekarang di sini. Coba, bos-bos. Kalau mau duduk belakang pakai supir itu bisa semaju apa aja, Pak? Oke. Ajudan deh, ajudan. Pelan-pelan ya. Sejengkel lebih. Kaki masih bisa masuk. Iya, ini pengaturan kursinya luas sekali nih. Terus kalau dari jalan kayak gini, enaknya pakai cruise control itu. Nah, di daerah Ngawi ini suka ada polisi patroli pakai speed gun. Ya, terus hubungannya sama cruise control? Jadi, ya kadang-kadang kita nggak sekalian ngecek gas pun udah lebih dari kecepatan batas kan. Oh, jadi ini biar. Nah, kalau di control udah, taruh di kecepatan berapa sesuai batas, udah. Kok tahu di Ngawi banyak yang speed gun? Karena teman-teman banyak yang kena. Dan saya kebetulan dulu pernah bawa truck pickup. Itu ngambil jalur kanan ditilang. Kak, itu udah lama jadi supir pickup? Nah, waktu itu ya masa-masa sulit ya. Terus, momen apa dalam hidup yang membuat Anda menjadi seorang reviewer? Karena waktu itu nge-review pickup kali ya. Ngomong apa ini? Gila, hujannya luar biasa ya hari ini ya. Itu setiap hari tuh kayak ada satu waktu tuh yang bener-bener tuh deres banget. Kemarin juga pas dari Jakarta sempet di deket Semarang tuh udang yang deres kayak badai. Iya. Dan mungkin ada waktu yang bener-bener tuh deres banget. Mungkin beberapa orang tuh suka takut ya. Maksudnya mobil listrik atau mobil hybrid itu kena hujan gimana? Coba ya. Bisa kesetrum? Enggak lah. Kalau masuk banjir kan? Enggak. Kalau masuk ke air itu dia udah ada safety-nya sendiri. Apa safety-nya? Ya dia nggak akan jetrum. Jadi udah pernah nanya waktu itu ke salah satu perancangnya mobil hybrid, Toyota. Terus nanya, itu kalau misalnya hujan deres banget dan banjir kayak gimana? Dia bilang tidak ada bedanya dengan mobil biasa. Jadi banjir pun masih bisa dilewatin dengan taraf yang wajar. Karena sistem kelistrikannya itu udah waterproof semua. Dan nggak mungkin terjadi jetrum ya? Enggak. Enggak pernah ada kejadian seperti itu. Bahkan mobil full listrik juga. Terus juga di hujan-hujan kayak gini. Ini fitur safety-nya juga lengkap. Stability control ada. Straction control ada. Dan pas lagi hujan gini kan agak-agak kurang kelihatan gitu ya. Jalan depan ya. Iya. Dia ada. Pake high beam doang. Tenang, ini otomatis. Hah? Ada auto high beam-nya. Dia nyilauin orang depan? Nanti dia akan otomatis. Kalau misalnya ada mobil lawan arah gitu dia akan nge-chill sendiri. Oh iya? Jadi nggak bisa orang-orang jahat kayak om mobil yang pengen ngilauin mobil depan gitu kan? Bisa juga dimatiin. Nggak, nggak bermaksud jahat kalau begitu. Memang kadang-kadang orang depan itu terlalu lambat. Memang om mobil itu jahat. Nggak ada maksud jahat. Orang depan itu lambat. Jadi dim-dim-dim gitu. Masih langsung jauh terus. Biar dikasih jalan. Itu kalau nyetir pakai emosi dibanding rasio. Nggak ada emosi. Cuma orang depan kadang suka kurang aja. Terus juga kita ada nyetir cukup lama. Tapi kursinya ini, ini nyaman loh. Maksudnya nggak bikin begel. Iya. Ada lambar support-nya juga. Bisa diatur secara elektrik. Dan suspensinya ini juara sih. Karena ini baru kayaknya. Karena platform baru. TNGA. TNGA. Toyota. New. Global. Global. Arsitektur. Arsitektur. Ngerti nggak sih? Itu platform itu dipakai juga sama Prius baru. Sama Camry baru. Dan si HR. Dan si HR. Yaris juga. Oh beda. Yaris beda. Bukan yang di sini. Yaris baru itu beda. Tapi gue juga. Dari tadi kita jalan nih ya. Percaya nggak? Dari berangkat. Masuk tol. Sampai sekarang itu gue belum nyentuh pedal gas. Sama sekali. Maga abut dong. Iya. Jadi cuma pencet-pencet tombol doang. Iya. Ini reviewer auto netmax. Nginjek pedal gas aja nggak dari tadi. Iya. Itu kan kita lagi nggak nge-review ini. Kita lagi nyobain mobil. Menikmati kendaraan. Auto high beam dong. Udah. Dia kalau ada kendaraan depan nggak bakal bisa nyala. Jadi cara ngelain auto high beam. Itu langsung kita high beam aja ke belakang. Nanti dia akan otomatis kalau mobilnya minggir. Dia langsung terang. Sama dia tuh ada sistem yang itu. Yang dia bisa ngeliat kalau mobil depan itu sangat pelan. Walaupun kita nggak pakai cruise control adaptif ya. Dan kita kayak mau nabrak itu dia akan aplikasi rem. Ada pre-collision-nya gitu ya. Iya ada pre-collision-nya. Bisa meminimalkan ini. Jadi minimal besok kalau mobil nyetir udah mulai ugal-ugalan. Minimal ada sistemnya buat nyelamatin kita, Wan. Bener banget. Nggak pernah. Ugal-ugalan itu nggak pernah. Cuma kadang-kadang kita perlu buru-buru. Karena sebenarnya dua temen saya ini. Rituan itu nyetirnya sebenarnya cukup agresif. Ini gara-gara mobil hybrid aja. Dia pengen tahu konsumsi BBM-nya berapa. Dia nyetirnya agak ini ya. Om Mobi itu nyetirnya agak tenang. Tapi kalau begitu dia emosi. Langsung. Nggak pernah emosi ya. Kalau Om Mobi itu. Kalau dia bawa mobil ya. Entah kenapa kayak bawaannya tuh ngebelet tipis gitu loh. Kenapa cepet-cepet gitu kan. Kita lihat aja besok. Paling enak saya kalau bawa mobil. Lari 80 sampai 100 gitu. Nggak, nggak. Nggak nyampe-nyampe. Lihat besok videonya di Motomobi TV. Oh iya. Lag berikutnya Om Mobi ya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya. Mobil hybrid itu kan biasanya harganya mahal banget. Iya nggak sih? Iya lah. Karena teknologinya lebih mahal. Baterai itu mahal. Ada dua mesin juga kan. Iya. Ada mesin bensin sama mesin elektrik. Dinamo ya. Motor listrik. Motor listrik. Harganya tuh. Kan lu yang udah ngeliat speknya nih. 566 juta. 566. Berarti untuk sebuah mobil hybrid dia nggak sampai 600 juta ya. Nggak, nggak sampai. Serta fiturnya juga lengkap. Dia bukan mobil hybrid termurah. Di bawah ini ada si HR hybrid. 530-an ya nggak salah ya. Iya sekitar itu. Tapi dia ini sedan hybrid termurah. Ya. Ya. Baikah. kelihatan luar biasa seru ga? makan baso disamping rel kereta api kok warnanya beda gak salah kan? gua ajak kesini warnanya beda kan udah dikasih saus bukan karena tadi dari kereta lewat ada yang ini karena dari pemakaran batubara nya kan? batubara, kereta jaman kapan? dan ini keretanya ga ada pintu palang ya bener-bener kita pasti liat aja nah ini disini nih namanya baso presiden jadi kalo kalian ke Malang itu kayak wajib banget dateng kesini buat ngerasain makanan sama kalo ada kereta lewat sensasinya gimana? luar biasa beda sekali ya tapi kalo untuk baso sendiri gak cuman baso presiden yang ada di Malang ada banyak baso-baso yang enak cuman mungkin yang di samping gak banyak yang penting tidak di tengah rel kereta iya dan yang lucu ya pas dari sana tuh ya kok gak lewat-lewat kan ya gas aja kita nyawa disini ya itu kereta kenceng itu tadi dia gak ngerem dulu ya kereta pake cruise control gak sih? kita berapa jam tadi dari kita berangkat jam setengah lima tadi setengah lima by the way kereta itu pake cruise control gak sih? dia kan emang gasnya tetep dia tetep diem jadi kayak sebenernya gasnya kayak cruise control gitu ya gasnya di nyangkutin sebenernya bukan cruise control dia kayak throttle pesawat tuh di satu posisi gitu kan gasnya di nyangkutin gue tadi ya pas gue jalan itu gue awal-awal tuh radar cruise controlnya tuh gue masih agak mikir-mikir nih beneran bisa dipercaya gak ya? ya bisa lah pas udah nyampe kan ada beberapa tuh yang kadang-kadang miss ya kan kita gak tau ya pas udah nyampe mana tadi ya? udah hampir-hampir Surabaya udah itu mah percaya aja udah udah jauh gitu jalannya baru percaya masa sih? ya iyalah kan gak tau ada mobil orang kan kalau kenapa-napa hari makan tidak setiap kawan oke di hari kedua ini kita ada di Malang dan vlog ini akan dilanjutkan di channel Motomobili TV jangan lupa untuk like video ini subscribe jika kalian belum dan sampaikan komen kalian di bawah Sampai jumpa di video alternate max berikutnya bye apa ini? ga bisa kan? kanan-kanan abuut tapi biasanya keadaan-keadaan begini nggak bisa terjumpa dari kami kanan-kanan dan ini sebagainya kanan-kanan 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 coba coba ayo coba ke luar-ke luar dah mau nyoba belakang dah 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 terima kasih terima kasih terima kasih